Oke, halo Sobat SG, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini bersama kakak, Kak Ferry Alfianto, akan membahas materi eksponensial. Dan di dalam materi tersebut, kita akan bahas sifat-sifatnya, dan bakal ada juga latihan soal tentang UTBK. Oke, tonton sampai habis ya teman-teman. Terima kasih. Oke, jadi hari ini langsung kita mulai ya materinya. Kita lihat aja di sini. Nah, kita akan membahas tentang eksponen. Apa itu eksponen? Jadi eksponen di sini adalah eksponen atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan pangkat, itu adalah nilai yang menunjukkan derajat ke pangkatan atau sebanyak berapa kali sebuah bilangan dikalikan dengan bilangan tersebut. Nah, kita lihat di sini contohnya ya. Nah, di sini ada A pangkat N. A pangkat N itu adalah A dikali dengan A, dikali dengan A, sampai dengan N faktor. Nah, A pangkat N itu bisa kita sebut sebagai bilangan berpangkat, dan A itu adalah si basisnya, dan N itu menyatakan sebagai pangkat atau nama lainnya eksponen. Oke, jadi kita lihat ya di sini contohnya. Nah, contohnya yang pertama itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 itu nilainya akan sama dengan 2 pangkat 3, karena 2-nya dikali dengan dirinya sendiri sampai dengan 3 faktor. Seperti itu. Nah, atau bisa kita juga sebut eksponen itu adalah perkalian berulang. Oke, kita next slide ya. Nah, setelah kita bahas apa itu eksponen, kita lanjut ke sifat dari eksponen. Nah, sifat-sifat dari eksponen ini agak banyak ya. Yang pertama adalah ketika ada 2 buah eksponen, jadi A pangkat P dikali dengan A pangkat Ki, berarti itu kan basisnya sama ya, maka di sini pangkatnya bisa kita jumlah, yaitu A pangkat P ditambah dengan Ki. Oke, masuk ke sifat yang kedua, di situ ada A pangkat P dibagi A pangkat Ki. Kalau tadi itu operasinya perkalian, nah di sini operasi antar eksponennya adalah pembagian. Nah, kalau basisnya sama-sama A, maka ini nilainya akan sama dengan pangkatnya tinggal kita kurang. Jadi, akan sama dengan A pangkat P dikurang Ki, dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu A pangkat negatif P. Jadi, kalau eksponen pangkatnya negatif. Di situ, eksponen pangkatnya negatif itu bisa kita ubah jadi pangkatnya positif, dengan kita ubah bentuknya jadi pecahan, yaitu 1 per A pangkat P, dengan syaratnya lagi-lagi A-nya tidak boleh 0, karena 0 pangkat itu pasti nilainya 1 ya, kecuali 0 pangkat 0. Lanjut sifat yang keempat, yaitu eksponen dipangkatkan lagi. Jadi, ada A pangkat P dipangkatkan dengan Ki. Nah, kalau ada eksponen dipangkatkan lagi, maka pangkatnya sama saja dengan kita kali. Jadi, nilainya akan sama dengan A pangkat P dikali dengan Ki. Oke, lanjut sifat yang kelima, itu adalah ketika basisnya itu adalah berupa perkalian, yaitu A dikali B, kemudian dipangkatkan, yaitu pangkatnya P, maka basisnya itu masing-masing kita pangkatkan dengan P, yaitu A pangkat P dikali dengan B pangkat P. Nah, sifat yang keenam itu adalah, kalau tadi basisnya berupa perkalian dari 2 buah bilangan, kalau di sini itu adalah pembagian dari 2 buah bilangan, yaitu A dibagi B dipangkatkan dengan P. Nah, kalau kayak gini berarti sama seperti tadi, masing-masing basisnya ini, bentuknya ini kita pangkatkan dengan P. Jadi, nilainya akan sama dengan A pangkat P dibagi dengan B pangkat P, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0, karena pecan itu syaratnya, penyebutnya nggak boleh 0. Oke, nah ini ada satu sifat lagi ya, yang kelewatan di sini, jika A elemen dari bilangan real, dan A-nya tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, hampir semua bilangan ketika dipangkatkan 0, nilainya pasti 1 kecuali 0, karena 0 pangkat 0 itu jatuhnya tak terdefinisi. Ya, jadi contohnya itu, kalau 2 pangkat 0 nilainya 1, dan contoh yang kedua itu adalah Y pangkat 0 dikali dengan X pangkat 0. Berarti kan Y pangkat 0 nilainya 1, X pangkat 0 nilainya juga 1. 1 kali 1 nilainya adalah 1. Oke. Oke, setelah kita belajar sifat eksponen, kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang persamaan eksponen. Nah, untuk persamaan eksponen ini ada berbagai macam jenisnya ya, tergantung jenisnya. Yang pertama itu adalah untuk persamaan eksponen berbasis konstanta. Jadi, basisnya atau yang bagian bawah itu bentuknya konstanta. Di sini ada 2 ya. Yang pertama itu adalah jika A pangkat FX sama dengan A pangkat GX. Nah, dengan A-nya itu lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka otomatis FX sama dengan GX. Jadi, kalau basisnya sama, otomatis pangkatnya kita samakan, yaitu FX sama dengan GX. Nah, sifat yang kedua itu adalah jika A pangkat FX sama dengan B pangkat FX. Kalau tadi basisnya sama, kalau di sini pangkatnya yang sama, yaitu pangkat FX, di mana A dan B-nya itu lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, dan A-nya tidak sama dengan B. Oke, otomatis ketika basisnya berbeda, agar nilainya sama, maka pangkatnya harus 0, atau bisa kita tulis sebagai FX sama dengan 0. Nah, lanjut kita ke contoh ya. Di sini contohnya. Jadi, tentukan solusi dari persamaan 3 pangkat X tambah 2 sama dengan 9 pangkat X dikurang 2. Nah, kalau ngerjain soal seperti ini gimana? Jadi, langkah yang pertama adalah teman-teman lihat basisnya terlebih dahulu. Di situ ada basisnya 3 sama basisnya 9. Nah, kalau misalkan basisnya berbeda, maka teman-teman samakan basisnya. Nah, yang dirubah siapa? Yang dirubah adalah yang basisnya lebih besar, yaitu 9. Nah, 9 dirubah karena yang kiri basisnya 3, 9 itu bisa kita rubah jadi 3 pangkat 2, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa pakai sifat eksponen yang di awal. Kalau ada bilangan eksponen, dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali. Jadi, kan yang sebelah ini, itu jadinya adalah 3 pangkat 2X dikurang 4. Nah, karena basisnya sudah sama, berarti kan pakai sifat yang pertama. Kalau basisnya sama, otomatis pangkatnya juga sama. Jadi, kita lihat pangkatnya saja. Jadi, X tambah 2 itu nilainya akan sama dengan 2X dikurang 4. Terus, teman-teman, satukan X-nya 1 ruas dan konstantannya 1 ruas akan menghasilkan angka X sama dengan 6. Jadi, solusi dari persamaan, 3 pangkat X tambah 2 sama dengan 9 pangkat X min 2 itu adalah X sama dengan 6. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah bentuk yang kedua. Jadi, bentuk yang kedua itu adalah persamaan eksponen di mana basisnya berupa sebuah fungsi. Kalau tadi, basisnya itu berupa konstanta. Nah, di sini yaitu FX pangkat GX sama dengan FX pangkat HX. Nah, bentuk persamaan eksponen di atas itu memiliki 4 kemungkinan solusi yaitu sebagai berikut. Jadi, yang pertama, ketika bentuknya seperti ini maka otomatis GX sama dengan HX. Di sini kan fungsinya sama ya yaitu basis sama itu FX maka otomatis pangkatnya harus sama yaitu GX sama dengan HX. Nah, yang kedua itu adalah ketika FX-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1. Oke, yang ketiga, ketika FX-nya adalah minus 1 nah, itu punya syarat yaitu GX dan HX-nya itu harus sama-sama ganjil atau harus sama-sama genap. Karena kalau minus 1 pangkat ganjil berarti tetap minus. Kalau minus 1 pangkat genap jadinya plus. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu jika FX sama dengan 0. Jadi, yaitu FX sama dengan 0 dengan syarat GX dan HX-nya itu lebih dari 0. Jadi, kalau 0 pangkat berapapun itu hasil akan tetap 0 kecuali 0 pangkat 0. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini, setelah kita belajar tentang persamaan eksponen, kita lanjut tentang pertidaksamaan eksponen. Otomatis, kalau ada persamaan lawan katanya itu adalah pertidaksamaan. Oke, jadi pertidaksamaan eksponen itu dibagi dua tergantung dengan basisnya yaitu A-nya. Di sini, yang pertama itu adalah untuk A-nya lebih dari 1. Yaitu, jika ada A pangkat FX kurang dari A pangkat GX maka otomatis FX-nya kurang dari GX. Jadi, ikut ya. Kalau tandanya kurang dari maka pangkatnya juga sama itu kurang dari. Nah, yang kedua jika A pangkat FX lebih dari A pangkat GX maka FX-nya itu lebih dari GX. Jadi, kalau A-nya lebih dari 1 itu tanda pertidaksamaan untuk pangkatnya sesuai. Oke, lanjut yang kedua itu untuk A-nya berkisar antara 0 sampai 1 atau jatuhnya nanti pecahan ya. Yaitu, jika A pangkat FX kurang dari A pangkat GX Nah, untuk A-nya antara 0 sampai 1 maka tanda pertidaksamaan untuk pangkatnya beda tanda dibalik. Berarti, maka FX lebih dari GX. Kalau eksponennya kurang dari tapi pangkatnya berubah jadi lebih dari. Yang kedua jika A pangkat FX lebih dari A pangkat GX maka FX-nya kurang dari GX. Jadi, kalau misalkan eksponennya itu lebih dari tandanya maka pangkatnya berubah jadi kurang dari. Oke, kita lanjut ya. Contoh soalnya di sini. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 pangkat 2X ditambah 3 lebih dari 8 pangkat X dikurang 5. Oke, jadi di sini seperti persamaan yang tadi ya. Jadi, langkah pertama adalah teman-teman samakan basisnya. Di situ ada yang basisnya 2 ada yang basisnya 8. Otomatis 8-nya kita rubah. Rubah jadi berapa? Lihat yang kiri. Ini basisnya 2. Berarti 8 itu kita rubah jadi 2 pangkat. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, pakai sifat eksponen tadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali. Berarti yang sebelah kanan berubah menjadi 2 pangkat 3X dikurang 15. Nah, karena basisnya sudah sama di sini kan basisnya sama 2 nih. Nah, di sini basisnya bisa kita coret. Tinggal kita lihat pangkatnya. Karena basisnya nilainya 2 dan 2 lebih dari 1 maka tanda pertidak samaannya tetap jadi lebih dari. Di sini kita dapat 2X ditambah 3 lebih dari 3X dikurang 15. Terus teman-teman satukan ruas yang variable satunya lagi itu adalah konstanta maka teman-teman dapat 18 lebih dari X. Oke, jadi kesimpulannya himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen tersebut itu adalah X kurang dari 18. Seperti itu. Oke, nah setelah kita tadi bahas mater eksponen dan contoh-contoh soalnya kita mulai bahas contoh soal UTBK. Ya, jadi yang agak lebih susah di sini. Nah, di sini ini adalah contoh soal untuk PK atau pengetahuan kuantitatif. Di sini ada soal 5 pangkat 4022 dikurang 5 pangkat 4018 dibagi dengan 5 pangkat 4020 dikurang 5 pangkat 4016. Di sini ada apsi A sampai E kita lihat pengerjaannya. Nah, langkah pertama seperti apa sih? Kalau misalkan seperti ini, kalau teman-teman lihat, ini kan basisnya sama-sama 5 semua, cuma bedanya pangkatnya. Yang atas pangkatnya 4022 satunya 4018 di situ yang bawah itu 4020 satunya 4016. Nah, kita bisa langkah pertama adalah kita lihat pangkatnya untuk yang masing-masing atas dengan atas bawah dengan bawah. Kalau teman-teman lihat, yang pangkat atas itu 4022 4018. Nah, 4022 kita rubah jadi penjumlahan 4018. 4022 itu bisa kita pecah jadi 4018 ditambah 4. Ya, juga sama dengan yang bagian bawah 4020 itu bisa kita tulis sebagai 4016 ditambah dengan 4. Nah, setelah kita ubah pangkat yang bagian depan, maka kita bisa pakai sifat eksponen. Ketika pangkatnya berupa penjumlahan, maka kita bisa pecah jadi 2 buah eksponen. Jadi, kalau 5 pangkat 4018 ditambah 4, itu bisa kita pecah jadi 5 pangkat 4 dikali dengan 5 pangkat 4018. Begitu juga bagian yang bawah. Itu bisa kita pecah jadi 5 pangkat 4 dikali dengan 5 pangkat 4016. Oke, nah, step selanjutnya itu adalah kalau teman-teman perhatikan, yang bagian atas itu sama-sama ada 5 pangkat 4018 untuk kedua sukunya. Jadi, kita faktorkan 5 pangkat 4018. Maka, kalau misalkan saya pinjem 5 pangkat 4018 untuk yang depan, maka sisanya itu adalah 5 pangkat 4. Kalau saya pinjem untuk bagian belakang, sisanya adalah negatif 1. Sama juga bagian bawah, di sini sama-sama punya 5 pangkat 4016. Jadi, kita faktorkan ya, maka sisanya itu juga sama, yaitu 5 pangkat 4 dikurang dengan 1. Nah, teman-teman lihat di sini, itu dari atas dan bawah itu punya faktor yang sama, yaitu 5 pangkat 4 dikurang 1. Jadi, bisa kita coret nilainya. Oke, maka sisanya itu adalah 5 pangkat 4018 dibagi dengan 5 pangkat 4016. Nah, karena di sini operasinya pembagian dan eksponennya basisnya sama, maka otomatis pangkatnya tinggal kita kurang. Jadi, ini akan sama dengan 5 pangkat 4018 dikurang 4016. Kita dapat hasilnya 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu adalah 25. Maka, opsi yang tepat untuk nomor ini itu adalah yang opsi E yaitu 25. Oke, kita lanjut lagi ya soalnya. Nah, setelah tadi kita bahas soal PK, ini juga masih sama ya soal PK, ini bagian eksponen yaitu bentuk sederhana dari 2 pangkat 16 dikurang 5 pangkat 16 dibagi dengan 2 tambah 5 dikali 2 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 tambah 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 8 ditambah 5 pangkat 8 Nah, kalau misalkan seperti ini yang bagian bawah itu kan ada berbagai macam faktor ya atau suku dan operasi antaranya perkalian maka teman-teman lihat yang bagian atas disini 2 pangkat 16 dikurang 5 pangkat 16 kalau operasinya negatif ini bisa kita faktorkan kita faktorkan menjadi operasi penjumlahan dengan pengurangan dan pangkatnya kita bagi dengan 2 tadi kan 2 pangkat 16 sama 5 pangkat 16 maka ketika kita faktorkan menjadi 2 pangkat 8 sama 5 pangkat 8 satunya operasi penjumlahan satunya operasi bangu perangan nah kalau teman-teman perhatikan disini ada faktor yang sama yaitu 2 pangkat 8 ditambah 5 pangkat 8 jadi kita coret nilainya oke yang atas sama bawah kita coret nah stepnya sama kayak tadi yaitu kita faktorkan lagi karena operasinya pengurangan jadi kalau yang bisa difaktorkan itu operasi pengurangan kalau operasinya penjumlahan ini gak bisa kita faktorkan jadi ini kita faktorkan lagi dengan pangkatnya tinggal dibagi 2 ini bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 4 tambah 5 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 4 dikurang 5 pangkat 4 sama kayak tadi ya berarti otomatis disini kita bisa hilangkan ada faktor yang sama yaitu 2 pangkat 4 sama 5 pangkat 4 nah sama lagi kayak tadi berarti kita faktorkan lagi tinggal pangkatnya dibagi 2 maka otomatis pemfaktorannya adalah 2 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2 dikurang dengan 5 pangkat 2 sama juga dia punya faktor yang sama dicoret lagi jadi sisanya adalah 2 pangkat 2 min 5 pangkat 2 sebenarnya kalau sampai sini teman-teman bisa kerjakan aja ya karena pangkatnya ada 2 atau mau pakai caranya tadi berarti bisa kita faktorkan pangkatnya dibagi 2 2 bagi 2 itu nilainya 1 berarti bisa kita faktorkan jadi 2 tambah 5 dikali dengan 2 dikurang 5 ini faktornya juga sama dicoret maka sisa akhirnya 2 kurang 5 dan 2 dikurang 5 itu adalah minus 3 kayak gitu maka jawabannya yang tepat adalah yang opsi A oke sebenarnya kakak punya cara cepat ya jadi tinggal teman-teman lihat yaitu yang pangkatnya paling kecil atau jatuhnya dia cuma angka doang 2 tambah 5 maka jawabannya itu operasi kebalikannya negatif 2 kurang 5 berapa? min 3 kayak gitu oke jadi kita lanjut ya disini kita akan bahas tentang materi Saintec yaitu SBM tahun 2018 ini soalnya adalah diketahui Fx sama dengan sekian dan Gx sama dengan sekian jika A, B kalau misalkan bentuknya kurung seperti ini maka dia adalah interval terbuka atau kalau misalkan dibuat notasinya itu tidak ada tanda sama dengan ya ada juga nanti kurung siku kalau kurung siku itu adalah interval tertutup nah ini adalah interval dari grafik Y sama dengan Fx berada di bawah grafik Y sama dengan Gx maka nilai dari A tambah 2B oke disini ada kata kunci yaitu berada di bawah grafik kalau berada di bawah grafik maka tanda pertidak samaannya itu adalah kurang dari jadi bisa kita tulis Fx kurang dari Gx karena Fx ada di bawah Gx nah kita tulis seperti samanya ya jadi bisa tulis 9 pangkat x kuadrat dikurang x ditambah 2 itu kurang dari 3 pangkat x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama seperti sebelum-sebelumnya kita lihat basisnya yang 1 basisnya 9 yang 1 basisnya adalah 3 maka teman-teman samakan basisnya yaitu 9 ini bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2 nah setelah teman-teman samakan basisnya ini bisa kita pakai sifat eksponen yaitu ketika ada eksponen dipangkat lan lagi maka pangkatnya kita kali jadinya adalah 3 pangkat 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 4 itu kurang dari 3 pangkat x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 1 nah karena basisnya sudah sama sama-sama 3 maka basisnya bisa kita hilangkan tinggal basisnya pangkatnya saja nah karena basisnya sama dengan 3 yaitu lebih dari 1 maka tanda pertidak samanya tetap jadi kita bisa tulis 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 4 kurang dari x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 1 nah langkah selanjutnya adalah kita jadikan salah satu ruasnya 0 disini saya pindahkan ruas kanan ke ruas kiri maka akan menghasilkan yaitu x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 kurang dari 0 nah karena disini bentuknya pertidak samaan dan fungsinya berupa fungsi kuadrat maka teman-teman faktorkan dulu nilainya untuk mencari nilai x dengan kita ubah jadi bentuk persamaan terlebih dahulu ini bisa kita faktorkan menjadi x min 1 dikali dengan x min 3 nah maka kita dapatkan x sama dengan 1 atau x sama dengan 3 nah sebenarnya ketika teman-teman sampai sini teman-teman harus uji titik dulu atau digambar yang ada arsir-arsirannya tapi karena di awal sudah dikasih tahu intervalnya itu A, B maka otomatis 1 ini adalah A nya B nya itu adalah 3 karena interval itu dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar ya seperti ini maka kita dapatkan tadi A nya sama dengan 1 dan B nya sama dengan 3 maka tinggal kita cari A tambah 2B dengan kita substitusi A nya 1 dan kita substitusi B nya 3 maka 1 ditambah 2 kali 3 2 kali 3 nilainya 6 6 tambah 1 nilainya 7 oke jadi untuk materi tentang eksponen beserta contoh-contoh soal dari UTBK cukup sampai disini dulu video selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk akar sifat-sifatnya beserta contoh soal oke jangan lupa share ke teman-teman kamu like subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye hai jika kamu merasa video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal materi dan cerita pendidikan lainnya cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG sampai bertemu di video selanjutnya sobat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax